Halo guys, bagi kalian yang ingin streaming film terbaik, bisa cek aplikasi Fitnoi ini, di link di deskripsi ya, oke? Bagi kalian yang belum menonton part ke-72, saya hancurkan tonton video tersebut terlebih dahulu, agar kalian bisa mengikuti alur cerita terbaru, dan seperti biasa, jangan lupa siapkan kopi susu gulate, serta pakailah headset biar lebih nyaman mas bro, oke? Di episode sebelumnya, kita melihat bahwa akhirnya Rock Lee akan menghadapi raksasa Buddha itu sendirian, karena dia telah menyuruh Kawaki agar mengantarkan Mitsuki terlebih dahulu ke Konoha, agar secepatnya dirawat. Dan akhirnya, Kawaki dengan terpaksa menuju ke Konoha dengan membuka portal, namun tiba-tiba dia bertemu dengan Orochimaru sesampainya di Konoha, dan menjelaskan semuanya sambil menuju ke rumah sakit bersama Orochimaru. Kawaki pun memberitahukan bahwa Rock Lee sedang bertarung dengan raksasa itu, dan akan kembali ke sana untuk memantunya. Orochimaru pun berpikir, ini sangat berbahaya, dan situasi yang sangat langka, karena ada raksasa Buddha yang muncul seperti teknik Hokage pertama. Orochimaru pun sangat penasaran dan ingin meneliti kenapa Siluman Shiju bisa melakukan hal tersebut. Dia mengatakan kepada Kawaki, dia ingin ikut bersamanya agar bisa melihat raksasa Buddha secara langsung, serta mengatakan, kau tenang saja, aku tak akan menjadi beban bagimu, Kawaki-kun. Dengan niatnya, Orochimaru akan ikut pergi dengan Kawaki, tapi pasti dia ingin mencoba sesuatu hal yang baru kepada Siluman Shiju tersebut. Kawaki pun menyetujuinya, karena Orochimaru pernah menahan serangan laser Kawaki yang besar, bahkan mampu menghancurkan setengahan desa Konoha dengan teknik milik hasi Rama, yaitu Kuchiyose Gochura Shomon. Mungkin bisa dibilang sebagai salah satu teknik pertahanan terkuat dalam sejarah cerita Naruto. Sejauh ini, hanya Hasirama saja yang mampu mengeluarkan Jutsu yang sangat kuat ini. Tapi faktanya, Orochimaru bisa menggunakannya. Pertama kali Orochimaru menggunakan teknik ini, ketika dia melawan Naruto yang berubah menjadi Kyuubi ekor empat. Di Naruto Shippuden. Akhirnya, Kawaki dan Orochimaru bersiap akan ke tempat Rock Lee, yang sedang bertarung dengan raksasa Buddha sendirian. Kemudian kita ke tempat Rock Lee berada. Rock Lee telah menggunakan Hachimon Tongko Gerbang keempat. Siluman Shinju pun mengatakan, Tidak ku sangka, kau adalah manusia yang benar-benar luar biasa. Chakramu semakin bertambah besar, sangat layak untuk kami serap, agar kami bisa menggunakannya untuk kekuatan kami. Siluman Shinju pun menyerang Rock Lee dengan tangan Buddha yang banyak ke arahnya, terjadilah serangan bertubi-tubi. Dan terlihat sangat mustahil bagi Rock Lee untuk menghindari semua serangan raksasa Buddha itu. Walaupun hanya tiruan dari teknik Hashirama, namun serangannya terbilang cukup sulit untuk dihindari. Tapi Rock Lee mampu menghindari serangan raksasa Buddha itu, karena dia menggunakan gerbang ketiga. Jadi tidak ada masalah untuk kecepatan dan kekuatannya. Dia pun maju dan naik ke tangan raksasa itu dengan cepat, sekaligus menghindari semua serbuan tangan lainnya yang akan datang. Rock Lee semakin cepat dan hampir menuju ke kepala Buddha tersebut. Namun Rock Lee tak menyangka ada tangan yang begitu cepat menyerangnya. Tapi Rock Lee dengan reaksi yang cepat menahannya dengan teknik Konoha Senpu. Walaupun begitu, Rock Lee ternyata tak bisa menahan serangan tangan Buddha. Rock Lee pun terdorong oleh serangan tangan Buddha yang besar, hingga dia terbental jauh mengarah ke tebing. Dan hancurlah tebing tersebut. Dengan terjatuhnya Rock Lee karena tidak bisa menahan serangan tangan Buddha yang besar, keluarlah cakra yang besar dari teknik yang hancur itu. Ternyata, Rock Lee memakitkan Haji Montongko gerbang kelima, yaitu gerbang Tomon atau gerbang pembatas yang terletak di barut. Membuka gerbang Tomon dapat meningkatkan kecepatan pengguna dan kekuatan pengguna. Namun Rock Lee membuat cakranya semakin besar dan auranya semakin memanas. Kekuatan yang sangat gila telah dibangkitkan oleh Rock Lee. Dia memakitkan gerbang ke-6, yaitu gerbang Keimon atau gerbang penglihatan. Saat seseorang membuka gerbang Keimon, maka akan melepaskan energi dengan jumlah besar yang bisa menyebabkan air di sekitar tubuh pengguna menjadi sebuah pusaran. Membuka gerbang ini bisa menekatkan kecepatan pengguna dan kekuatannya, serta memungkinkan penggunanya untuk melakukan teknik Asaku Jaku. Teknik Asaku Jaku sendiri punya arti Merak Pagi. Dengan membuka Hachimon sampai gerbang ke-6, Rock Lee akan meninju dengan cepat dan berkali-kali kepada lawannya. Saking cepat tinjunya, tangannya pun sampai terbakar dan menimbulkan api di sekitar Rock Lee, yang mirip seperti ekor merak. Rock Lee maju dengan sangat cepat sampai-sampai hanya cakranya saja yang terlihat datang ke arah raksasa Buddha. Siluman Shinju pun sangat kagum dengan besarnya cakra Rock Lee, yang keluar mirip seperti darah yang menyala-nyala. Siluman Shinju pun tidak mau tersepona melihat dosaknya cakra Rock Lee. Dia menggunakan semua tangan Buddha untuk menyarang Rock Lee dengan bertubi-tubi tepat di hadapannya. Hal yang tidak terduga terjadi. Seribu pukulan tangan raksasa Buddha diimbangi dengan pukulan seribu api oleh Rock Lee. Karena dia menggunakan gerbang keimon, maka kecepatan yang dia dapatkan sangat luar biasa dan dapat mengimbangi sang Buddha. Mereka berdua adu tinju dan semakin lama Rock Lee semakin maju ke arah sang Buddha dan mengembuskan nafas serta menyerang dengan tinju apinya yang besar. Dan semua tangan sang Buddha pun hancur karena kekuatan tinju api yang sangat asyat oleh Hachimon Tongko gerbang ke-6. Oh iya pengumuman guys, channel ini membahas anime dan beberapa teori. Jadi, jika kalian tidak suka teori, saya menyarankan kalian skip video yang ada di channel ini agar kalian merasa nyaman. Tetapi, jika kalian suka dengan teori dan memikirkan hal-hal yang mungkin akan terjadi dan akan menjadi hal yang tidak terduga di anime yang saya bahas, kalian tepat berada di channel ini. Oke, mungkin itu aja. Mimin tetap minta dukungan kalian agar channel ini menjadi berkembang. Itu saja dari ujian Shinobi Channel Apa Pendapat Kalian Tentang Mereka. Bagikan pendapat kalian di komentar di bawah ini ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik subscribe dan like dong ya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain waktu. Goodbye, da... Sub indo by broth3rmax